Intro Baik, di video kali ini kita akan mencoba mendesain sebuah furniture antara stainless dan juga perpaduan dengan sebuah kayu dan kita disini benar-benar mendesain untuk sebuah pengerjaan orang-orang di lapangan jadi bukan hanya sekedar 3D kemudian tampak atau divisualkan dirender tapi disini kita berusaha menjelaskan detail tentang potongan pipa dan juga kayunya oke, yang pertama saya membuat pipa ukuran disini 40 x 40 ya kemudian dengan panjang adalah saya extrude 650 kemudian disini juga sama pipa 40 x 40 kemudian saya bentuk sudut 45 derajat potongannya di ujung tepi sini dengan chamber 40 oke, sejumlah 4 dan material pipa pipa 20 x 40 untuk penyangga untuk penyangga dan juga kayu disini ukuran 20 ketebalannya dan juga lebar 40 dan sedikit cahaya fillet di kedua ujungnya agar terlihat rapi kemudian kita assembling atau kita mulai perakitan salah satu dari pipa ini harus kita grounded disini ya tidak bisa bergerak atau kita paku kemudian kita assembling menggunakan constraint ingat mid untuk menempelkan dan flush untuk meratakan kita ratakan terlebih dulu pipa penyangganya jadi usahakan kita terus melatih constraint pada autodesk inventor apabila kita ingin cepat belajar mengassembling sebuah mesin atau komponen gambar di inventor oke ya disini sudah ter flush rata kemudian disini saya akan menempelkan permukaan bidang atasnya antara pipa dengan potongan 45 derajat sehingga membentuk kotak ingat mid atau tempel juga bisa kita berikan pada garis tepi pada benda tersebut sehingga bisa menempel dengan sempurna kemudian kita ratakan dan oke jadi ketika kita ditanya atau dimintai detail oleh orang-orang lapangan kita betul-betul bisa menjelaskan inilah perakitannya dan seperti inilah nanti pengerjaannya kemudian kita rubah arahnya untuk mempermudah constraint sudut dengan sudut kita grounded salah satu oke kalau kita tidak grounded tidak memaku salah satu komponen maka dia akan mudah terpencar oke tinggal satu lagi jadi kita berusaha mendesain dan juga memahami bagaimana orang lapangan nanti akan mengerjakan desain kita oke kita rotasi dan kita flush permukaannya dan kita tempelkan sudut dengan sudut oke kita sudah punya permukaan atasnya kita grounded tadi kita hilangkan hilangkan centangnya agar dia bisa bergerak lalu kita ratakan kita tempel di atasnya dan kita flush rata tepi dengan tepi kemudian kita sisikan dulu komponen yang lain disini ada pipa yang belum rata dengan ini oke kemudian ujung tepi dengan ujung tepi oke oke kemudian ini kita geser dan kita constraint plus bentuknya sudah jadi untuk dasarnya frame utamanya kemudian kita tempelkan disini frame penyangga kayu ingat constraint mat untuk menempelkan dan flush untuk meratakan banyak sekali teman-teman yang awal belajar constraint itu kesulitan atau bingung tapi kalau kita sering melatih diri kita kemampuan kita maka dia akan terlihat sangat mudah dan sangat sederhana sekali kita tidak perlu menggunakan atau masuk ke mode welded atau pengelasan di inventor tapi kita cukup menggunakan constraint oke sudah jadi kemudian kayunya kita letakkan disini dan kita tempelkan disini kita tempelkan di permukaan disini kemudian kita pattern menggandalkan dengan garisnya adalah mengarah ke arah yang kosong pattern kemudian jaraknya adalah 41 saya beri kelonggaran 1 mili dan jumlahnya adalah kita coba masukkan angka kira-kira dulu 20 masih kurang 28 terlalu banyak maka 23 dia tidak cukup kalau ini 40 maka dia cukup jadi ini betul-betul press body klik ok oke lalu kita ganti warnanya sehingga tampak seperti nyata ya saya double klik tiang penyangganya dulu dengan warna chrome stainless disini ada chrome polize kita klik kemudian warna meja atasnya juga sama chrome polize nah untuk warna kayunya karena kita tidak bisa mendouble klik kalau kita double klik dia akan masuk ke edit component pattern mata kita klik anak panah di pinggir kiri kita cari nah kita cari ipt nya kita double klik kemudian warnanya adalah saya pakai wood baton new oke ya hampir mirip dengan kayu kayu yang ada di gambar nah dia otomatis secara bersamaan akan sama warnanya jadi demikian membuat sebuah furniture lengkap dengan detail potongan untuk orang-orang di lapangan jadi selain gambar kita atau design kita hampir sama dengan aktual kita bisa mempresentasikan ke customer kita bisa memberikan penawaran yang bagus maka itu akan menjadi nilai lebih untuk design kita dan juga kita betul-betul paham bagaimana konstruksi furniture ini dibuat oleh orang-orang lapangan kita bisa mengarahkan orang-orang lapangan seperti ini potongannya dan seperti ini pengelasannya contoh kayu ini ketika kita edit hit ya mat nya disini klik kanan mat nya edit kemudian kita beri disini limit nya limit adalah jarak untuk constraint kita centang minimum nya adalah 0 klik ok jadi kita bisa mengangkat dan memberi tahu apabila ada orang-orang lapangan bertanya seperti inilah penyanggaan kayu terhadap frame meja tersebut ada pengelasan pipa disini dan juga disini kemudian kayu diletakkan dirapatkan masuk ke dalam sehingga permukaannya rata oke apabila kita menambahkan karet juga bisa disini semoga ilmu desain ini bermanfaat untuk menggambar furniture sederhana ini lengkap dengan potongan detail pipa dan juga pemasangan assembling kayunya untuk furniture semoga bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati